Hai semuanya ada yang ingin tahu gimana cara bikin bolu panggang marmer rasa pandan simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama pawon cimbo ya nah di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat bolu marmer rasa pandan bahan apa yang saya gunakan yaitu 220 gram tepung terigu 4 butir telur 1 sendok TSP 200 gram gula disini ada pasta pandan lalu saya menggunakan minyak ini 10 sendok makan ya kalau enggak pakai minyak pakai marganin itu lebih bagus baiklah langsung aja kita mulai sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe ya teman-teman nama-nama kita masukkan telur buat butir telur ini lalu masukkan gula kemudian kita masukkan SP1 sendok teh ya teman-teman jangan kebanyakan ya kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman sampai berbuih ya nah seperti ini ya teman-teman putih seperti ini nah kemudian kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit ya kita ayak terlebih dahulu ya teman-teman jangan lupa tambahkan sejumput garam ya kita pakai teknik aduk balik ya nah kemudian kita masukkan minyak ya teman-teman atau margarin gitu ya teman-teman ya teman-teman kemudian kita bagi adonan menjadi dua ya lalu kita masukkan pasta pandan untuk yang adonan sedikit kita aduk sampai rata ya teman-teman disini saya menggunakan loyang ukuran 22 ya teman-teman jangan lupa kita oleh si minyak kemudian kita masukkan adonan terlebih dahulu adonan putih ya kemudian kita masukkan adonan yang rasa pandan ya gunakan tusuk untuk membuat motifnya ya teman-teman nah lalu kita masukkan lagi adonan putih lalu kita hentak-hentakkan dan kita kembali memasukkan adonan pandan jangan lupa kita panaskan oven ya teman-teman kemudian kita ratakan menggunakan suntuk sate ya nah setelah seperti ini kemudian kita panggang selama 45 menit kita panggang 45 menit ya teman-teman nah ini dia ya teman-teman hasilnya ini super lembut dan wangi ya kering nah ini menul-menul banget ya teman-teman enggak bantet mari kita potong nah seperti ini ya teman-teman selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya jangan lupa like komen dan subscribe lalu tekan tombol loncengnya thanks for watching bye bye tuh mendul mendul selamat menikmati terima kasih terima kasih